Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Bila Sohib satu saat berlibur ke Pulau Lombok, sempatkanlah mampir sejenak di desa Sade yang berada di Lombok Tengah Desa wisata ini menawarkan pengalaman unik kepada wisatawan dengan melihat dari dekat kehidupan sehari-hari suku Sasak, suku asli yang mendiami Pulau Lombok Oke saya travel, sekarang Z sudah sampai di salah satu dusun yang ada di Pulau Lombok ini, nah pulau ini terdapat suku yang sangat asli Nah penasaran kan suku apa itu, kita bisa lihat disini ada suku Sasak, nah Z sudah berada di dusunnya, nanti Z akan jalan-jalan ke sana Kita akan bertemu dengan warga asli sana bertanya tentang kesemewaan mereka, penasaran kan? Jangan tetap ikutin Z ya, hanya di Travel Dairy, beda langkah, beda cerita, selalu kata-kataan Ayo mari Dusun Sade terletak di kecamatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk menemukan dusun ini tidaklah sulit, karena berada tepat di tepi jalan raya Praia Kuta Pada bagian luar dusun terdapat papan nama besar bertuliskan Dusun Sade Dusun Sade merupakan salah satu perkampungan suku Sasak yang merupakan suku asli masyarakat Lombok Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, dengan Bapak Aris Dengan Bapak Aris ya? Iya Nah, ini dia tadi Sade Traveler yang tadi Z bilang mau bertemu dengan suku asli Sasaknya Nah, kebetulan ini ada Pak Aris menemani kita untuk mengeksplor lagi suku Sasak itu seperti apa gitu kan? Oke Pak, sebelumnya kita lebih ke dalam jalan-jalan Biar Sade Traveler juga tahu suku Sasak itu seperti apa sih dia punya suktes kayak gimana? Nah, generalnya aja dulu Pak sebelum kita jalan-jalan nanti Oke, jadi suku Sasak itu adalah memang suku asli adanya di Lombok Tengah Hanya di Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah Lokasi adanya di Selatan gitu, Lombok Selatan Iya Jadi kampung kami ini yang masih sangat dipertahankan baik secara tradisional Mampu apa? Orang-orangnya masih sangat pribative sekali walaupun sudah tergalu dengan global modern Namun kami di sini, orang Sasak masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi leluhur itu Iya, sampai sekarang Dan itu dari 15 generasi Dari 15 generasi? Sampai saat ini? Iya, dari generasi tertua hingga generasi sekarang Adat maupun tradisi kami di sini masih dikentalkan begitu dari 15 generasi itu Mungkin Sade Traveler penasaran ya Pak ya, tradisi di dalam seperti apa Rumahnya juga, saya juga penasaran nih Pak Gimana kalau kita jalan-jalan lagi? Sekarang kita bisa langsung sampai keliling langsung Oh, langsung keliling Oke, yuk sehat kita lihat tiang sih ya Bangunan di Dusun Sade ini masih sangat tradisional Setiap bangunan terbuat dari kayu dan belik bambu pada dindingnya Serta beratapkan ijuk jerami Bentuk rumah penduduk sangat unik yaitu terdiri dari dua ruang Ruang pertama, bagian depan ruang yang terdapat setelah kita memasuki pintu utama rumah Setelah itu terdapat ruang dalam yang lantainya lebih tinggi dua anak tangga dari lantai ruang depan We could hit the county line Hell, we do that all the time Tell you what if you don't mind We could start with something new Instead of waiting like we usually do Oke Pak, sekarang kita sudah sampai di mana ini Pak? Jadi ini merupakan salah satu rumah adat kami Kita sudah sampai di salah satu rumah adat tradisional suku kami di sini Di sini ya Pak? Jadi ini salah satunya dan kita bisa lihat langsung ke dalam Silahkan tidak apa-apa bawa aja sedang Yuk sahib kita lihat ke dalam ya Tapi sebelum kita masuk saya beritahukan bahwa rumah kami di sini semua rata-rata dibikin rendah Dibikin rendah? Dibikin rendah seperti ini Itu tujuannya kalau masuk menunduk respet ke pemilik rumah Oke baik Kita lihat langsung ke dalam Dan ini ruangan pertamanya Ruangan pertama Ini yang dinamakan sesangkok kalau bahasa kami di sini Sesangkok Sesangkok itu adalah ruangan muka Ruangan terdepannya Dan ini berfungsi tempat menerima tamu Dan dipakai tempat tidur orang tua Karena tergantung apa kondisi rumahnya sangat apa sederhana begini Jadi ruangan tamu sama tempat tidur orang tua disatukan di sini Jadi disatu semua ini Yang namanya sesangkok Kemudian Mbak Zizi Iya Ini fondasi rumah Bukan terbuat dari semen Ya atau bukan terbuat dari batu batah Namun ini terbuat dari fondasinya dari bongkahan tanah Ya bongkahan tanah kemudian Dilapisin pakai tanah liat Sedangkan setelah jadi fondasi diuruk pakai tanah biasa Ya jadi diuruk pakai tanah biasa Kemudian setelah itu dipukul pakai pelepah kelapa Setelah habis dipukul pakai pelepah kelapa Sebagai cara untuk memadatin ini Eee Lantir rumahnya Setelah jadi latih dihaluskan sebagai apa Oleh apa Pakai batu kali itu Oh jadi lebih halus lagi gitu ya Pak ya Iya untuk menghaluskan Nah setelah itu baru dipel pakai kotoran kerbau lantir rumah Dipel? Dipelnya pakai kotoran kerbau Karena bagi kami di sini masyarakat sasa Membersihkan pakai kotoran kerbau Atau dipel pakai kotoran kerbau lantir rumahnya Karena kotoran kerbau bagi masyarakat apa sasak di sini Ada filosofi tersendirinya Oh iya Pak Jadi ada filosofi tersendirinya Selain dari penyerap debu Ketika kami di sini orang sasak akan pergi ziarah Ketempat yang dikeramatkan atau yang disakalkan bagi masyarakat sasak di sini Seminggu atau 4 hari sebelum dipakai rumahnya itu Arus dipel dulu pakai kotoran kerbau lantir rumahnya Baru dianggap suci bersih Karena kerbau atau sapi ini dianggap hewan suci Oh begitu Karena di saat ada kematian atau ada acara adat lainnya Misalnya sunatan maupun apa Acara-acara lainnya maka kerbau atau sapi yang disembeleh Jadi untuk menghormati hewan kerbanya itu Membersihkan lantir rumahnya pakai kotoran kerbau atau kotoran sapi Begitu seperti ini salah satunya Baik kemudian di dalam ada ruangan lagi silahkan kita bisa di atas Ayo saya kita naik ke atas dulu Kemudian dari kamar bawah ya kamar terdepannya Di dalamnya ini ada kamar teratas begitu Yang ini ya Pak ya Yang ini begitu ya Jadi ini berfungsi ada ini kamar untuk anak gadis Dan langsung bersebelahan dengan dapur gitu Kamar memasaknya ya Jadi ini dinamakan dalam bali Dalem bali Dalem bali yang kamar melahirkan kemudian tempat memasaknya Jadi ini pakai tungku Kayu bakal Jadi tidak pakai Kompor yang zaman sekarang gitu ya Tidak pakai kompor seperti apa ya Orang-orang modern gitu Tetapi mereka disini atau kami disini sebagai orang sasak itu Masaknya masih pakai kayu bakal sangat tradisional sekali Kemudian di sebelahnya lagi ini Ini dalam ruangan ini Yang dikasih bedek-bedek bambu ini Ruangan tempat bersalin Tempat bersalin Melahirkan Jadi langsung di dalam Karena bersalinnya dibantu oleh dokun Ya kecuali tidak bisa diatasin dokun Baru dibawa ke rumah sakit Tapi Alhamdulillah selama ini Bersalinnya yang dibantu pakai dokun Aman saja Masih aman saja bisa terkendali lagi Gimana kalau kita jalan-jalan di sekeliling suku desa sopak ini Oke Sebelumnya saya padul sahib traveler nih Pak Jadi menarik sekali bukan sahib Kalau misalnya rumah itu dipakai kotoran kerbau Kotoran kerbau atau sapi gitu ya Pak ya Nah Gimana coba bayangin kalau rumah kita di PEL pakai kotoran sapi Kayak gitu Oke Pak kita jalan-jalan dulu ya Pak ya Oke Ayo saya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Selama di dalam dusun ini sangat terasa nyaman dan kedamaian lingkungan Kenyamanan yang sangat sulit didapat di kota besar Walaupun Dusun Sade berada di tempat keramaian tepi jalan raya Sungguh terima kasih telah menonton 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 Saya beruntung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Pulau Lombok Selamat menonton! 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 Selamat menonton!